Selamat pagi kawan-kawan semua, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan kesaksian soal kakak saya, Wiji Tukun. Saya kira represi atau ancaman yang diberikan atau ancaman terhadap Wiji Tukun, tidak lama berlangsung jauh sebelum kasus penculikan itu berlangsung pada tahun 1998. Seingat saya, sejak kasus gedung Ombu tahun 1989, karena saya dengan kakak saya tinggal satu rumah, kami juga dengan teman-teman mahasiswa di Jogja dan di Saratiga, di Solo dan di kota-kota lain melakukan avokasi kasus gedung Ombu. Saya kira pada saat itu juga mulai kami merasa bahwa ada ancaman, ada represi, ada intimidasi yang diberikan kepada kami. Nah, tapi pertama kali Wiji Tukun ditangkap itu pada tahun 1998, pada saat menavokasi kasus pencemaran lingkungan PT Sariwana asli di Solo. Jadi PT ini mencemari singen, kemudian juga membuat polisi udara, kakak saya mengorganisir upah di kampung, kita protes, protes langsung di depan pabrik dan pada waktu itu dipantok, saya kira diintrogasi hampir semalam. Kemudian kasus penangkapan lagi itu terjadi pada tahun 1993, kalau tidak salah, itu kasus kami bersama-sama, kebetulan saya juga aktif di gerakan mahasiswa, kakak saya aktif di gerakan kebudayaan, kita sama-sama melakukan protes terhadap kasus penceh seksual terhadap grup perempuan di Karanganya. Nah, kita datang ke DPRD, saat itu juga kami bersama-sama juga ditangkap, tapi waktu penangkapan yang paling lama itu dialami oleh Wiji Tukun. Jadi kami hanya ditangkap sekitar 1 jam, tapi Wiji Tukun harus kita gampingi dengan pengacara baru biar dibebaskan pada malam hari gitu. Nah, kemudian juga pengalasan itu ternyata tidak hanya pada penangkapan fisik macam-macam. Karena kakak saya suka berkirim surat dengan teman-teman yang ada di luar negeri, suatu kali mendapat kiriman buku majalah dari Belanda, saya ingat waktu itu judulnya demi demokrasi, diterbitkan oleh teman-teman aktivis di Belanda. Nah, pada saat kiriman itu datang ke rumah kami, kiriman itu sudah terbuka. Selain kemudian, itu datang lagi kiriman, tapi ini bukan kiriman dari Belanda, kiriman dari Kejaksaan Solo. Dia dipanggil, ditelukasi gara-gara isi majalah itu. Nah, kemudian juga pada tahun 1995, pada saat Indonesia melakukan peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, 50 tahun atau peringatan Indonesia emas, Nah, kakak saya bersama seniman, bersama teman-teman jaker dari berbagai kota, juga melakukan keringatan itu dengan parodi Indonesia cemas, 50 tahun Indonesia cemas. Ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1995, dan dikerutuk rumah kami, bahkan lukisan anak-anak pun dirampas. Saya tidak tahu apakah lukisan itu diselesaikan, dikembalikan sesaat itu. Dan kemudian berdubih-dubih sampai, saya kira yang paling kemudian membuat secara fisik tukung sakit itu, pada saat demo buruh Seritek, bulan Desember tahun 1995. Bersama ribuan buruh Seritek, itu dia melakukan demonstrasi, dan ini kita tahu Seritek adalah pemasok pakaian Merida untuk TNI Indok Apri pada saat itu, dan disitulah dia dipopor, apa, dipopor senapan sampai, sampai matanya hampir buka, kalau teman-teman melihat pada kondisi terakhir beberapa teman melukiskan itu, itu yang saya kira secara fisik itu, betul secara fisik itu, matanya sakit, dan saya kira itu tapi tidak menyerupkan tepah perjuangan dari kakak saya, hingga kemudian, saya kira tragedi pertama yang datang pada keluarga kami adalah ketika dia dinyatakan sebagai DPO dalam kasus penyerbuan kantor PDI pada waktu itu, di mana tempat organisasi tukul itu ditugin sebagai piang telah di kerusuhan itu. Bulan Agustus 1996, dan pada saat itu kami harus terpaksa untuk berpisah dengan tukul, agar tukul bisa menyelamatkan diri, dia tinggal dari kota ke kota, tapi pada saat tukul harus menyelamatkan diri, kami berada mendapatkan intimidasi, setiap hari buat cipong, wajar yang waktu itu masih satu atau dua tahun, wajar yang masih masih TK, masih SD, itu hampir setiap hari di-mbak Cipong di-trogasi oleh kurangnya hampir setiap hari di-intimidasi, kemudiannya di sekolahnya, di-olo-olo sebagai anak TKI seperti itu, dan wajar yang harusnya setiap hari ketemu dengan ayahnya, dia tidak pernah ingat yang ketemu ayahnya, tapi, dan itu juga saya alami pada akhir Agustus 1996, saya ditangkap oleh BIA, di-intelang, tepat saya bekerja, waktu itu saya di-sengitaritas perempuan, saya di-introgasi 24 jam, saya diperancangin, saya dimasukin di kolam, saya dipukulin dengan kepala pakai NDR, saya di-sengitar, di-sengitar, kemudian saya, 24 jam saya mengalami itu, tapi, tapi, teruncung pada waktu itu, kakak saya bisa selamat untuk menyeberang ke Tuhan Kalimantan, sampai saat itu, sebenarnya kami juga tidak punya kebebasan lagi berkomunikasi dengan kakak saya, secara sembunyi-sembunyi kami ketemu, bahkan untuk merayakan lebaran, atau merayakan Natal, kami juga bersembunyi-sembunyi di situ, jadi, ini yang saya kira menyebabkan ketika kakak saya tidak lagi bisa di-komunikasi, berkomunikasi pada sekitar bulan Maret atau bulan April 98, itu, kami berada dalam peraguan, apakah dia memang masih terus dalam kondisi bersembunyi untuk menyelamatkan diri, atau dia tidak dalam kondisi, ya, atau dia memang juga sudah dihilangkan, itu yang menyebabkan kami, itu, keluarga kami, juga dengan teman-teman lain, itu, terlambat untuk menyatakan bahwa tukul hilang, gitu, karena, waktu itu, ada optimisme ketika suatu jatuh bulan Maret 98, ada tapol, napol dibebaskan setelah itu, itu kami merasa bahwa situasinya tenang, tapi, kami menunggu tukul tidak pernah pulang, kami kadang-kadang mengamankan diri, mungkin dia masih sembunyi, atau mungkin dia masih di luar negeri, hingga kemudian, ada investigasi bahwa memang, hampir semua kontak, hampir semua, itu, tidak pernah menjumpai tukul, sehingga, dibanding dengan teman-teman yang lain, deklarasi atau pernyataan bahwa tukul hilang, itu, baru tahun 2000, nah, saya kira, apa yang, yang di, apa, ini berlanjut sebenarnya sampai saat ini, gitu ya, artinya, kalau terbukti organisasi tempat tukul tidak terlibat di dalam proses perusahaan diri, tidak ada rehabilitasi terhadap itu, tidak ada rehabilitasi, artinya juga tidak ada tindak lanjut, tidak ada pemberian kompensasi terhadap rasa sakit, rasa tekanan psikis yang dialami, saya kira, istri Mas Dukul, Mbak Sipon secara psikis sangat, apa, mengalami soal ini sampai hari ini, kemudian juga, apa, tidak ada perhatian sama sekali tentang kasus-kasus ini, yang saya kira penting dan ini sering dilupakan adalah bahwa kemudian hak-hak sipilnya terabekan, hak-hak ekonominya juga terabekan, bagaimana misalnya diulang kali Mbak Sipon mencoba mengajukan pinjaman, mengajukan atau juga pernah punya kasus mensertifikatkan tanah, macam-macam seperti itu tapi semua harus atas nama suami sementara suami statusnya tidak jelas gitu juga wani sering-tari ditanya orang tuanya pada saat ngambil rapot apa-apa bapakmu kemana gak pernah bisa menjawab karena negara tidak pernah memberikan status ya kepada orang-orang yang hilang pada saat itu saya kira itu beberapa hal yang saya kira itu implikasi implikasi yang dialami oleh keluarga yang didukung itu masih berlangsung sampai sekarang itu saya kira itu terima kasih terima kasih ibu bapak dan saudara sekalian anak dari mas biji tukul fajar juga ada di tenang-tenang kita saya ingin panggilkan ananda fajar terima kasih mas fajar sudah hadir di tenang-tenang kita dan seperti tadi yang disampaikan oleh mas wahyu mbak sipon itu sudah beberapa tahun ini ya dalam kondisi yang sakit dan juga boleh dikatakan sangat memerlukan penguatan dan pendampingan dari kita semua khususnya dari ahli kami undang majelis warga yang ingin menyampaikan tanggapan penguatan ibu elga mas wahyu terima kasih dengan memberi kesaksian ini saya ingat di tahun ini tahun 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 di Jogja masih ada rumah bangun itu luar biasa ya tentang gedung umul tapi juga tentang mas lebih tukun ini saya ingat bagaimana kalau kita bertemu kita ada orasi lalu kejar-kejar juga ya karena dianggap ya masa-masa itu ya bisa selaku-laku dianggap dari pengalaman Mas Nidhitung Kuling ya orang yang kita kan selalu kalau lihat sosok Mas Nidhitung Kuling kan orang sangat serap-serap sama-sama gitu kan kita saya kalau di Jogja waktu itu ini apa ini kok militer mau buka sesuatu seperti ini ya orang sangat terlewat tapi ternyata punya apa ya baga kebenaran itu keluar dari yang dikonek justru dari hati pikiran yang sul-sul yang ini sehingga apa laluan itu kan itu jadi juga apa kita ya masa-masa itu sampai sekarang saya tunjuk nah perjalanan sudah sangat panjang dan tapi tulisan-tulisan sampai sekarang tetap menjadi spirit kita ada satu hal yang saya ingin tanyakan sempat ketika itu juga didatangi di di diintimidasi dan disebut sebagai komunis jadi dikasihkan sebagai komunis nah itu zaman-zaman itu apa aja pasti tetap komunis itu keluar nah itu benar-benar sekarang efek kepada keluarga apakah juga apa faktor itu juga ada efeknya sampai sekarang walaupun tentu sama sekali tidak benar dan kedua saya pikir ini juga jadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang bekerja di beda di lingkungan ini dari ujung mau ke sampai sampai ujung semua tersebut benar-benar bisa apa membuat jaringan tidak apa ini soal-soal begini kan kadang-kadang tersebut kadang-kadang tidak baru dari televisi ada ini ada itu tapi dukungan kita seorang disesor dan spirit itu benar-benar tetap menjadi atau diketahui dikelau bahkan oleh anak-anak muda semua segenar-segenar saya kira dua hari yang lalu ada anak-anak dari SMA datang menghadiri di sini saya kira itu sangat baik tapi hal-hal seperti ini saya kira itu perlu selama dari yang kita dari ujung kebarat itu perlu kita kuat tapi juga ini bisa juga berkini dari kurguan pendidikan di sekolah setelah apalagi kurguan 2013 ini yang tak jeleknya konyol tapi kebetulan kita berharap kita berharap dan kita sebenarnya kita mendapatkan keyakunan kita bahwa keberadaan kita tidak bisa disembunyikan sedia kita tidak bisa menghentikan kebenaran dan pasti akan terungkap dan generasi kita ke depan yang akan mengetahui itu mendengar itu dan membuktikan semua itu terima kasih mas rayu dan adik yang persempatan untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Elga kepada keluarga sebagai komunis itu mungkin bisa ditanggapi dijawab ya saya kira stigma sebagai komunis sebagai TKI itu hanya mungkin kepada keluarga itu sangat efektif sampai saat dua tahun sampai saat suatu jatuh itu kemudian banyak orang kemudian tidak mau berhubungan tidak mau lagi gitu nah juga waktu itu ketika di sekolah itu sebenarnya yang ngelok-ngelok itu bukan sekolahnya tapi apa teman-temannya teman-temannya kan pasti juga gak tahu anak-anak gitu tapi kami datang ke sekolahnya kami memberi penjelasan kepada guru ya karena kami turun-temuruh sekolah di situ jadi ada trust yang kita bangun kemudian juga saya kira juga sekolah SD kami itu juga punya kontribusi untuk memulihkan jadi Wani pacar itu dulu juga dipulihkan sama gurunya bahwa bapakmu bukan orang dan bapakmu kadang-kadang orang yang berani seperti gitu jadi saya kira ini juga pembelajaran bahwa ketika sekolah mengetahui secara jenis persoalan ini dia sebenarnya juga bisa menjadi alat untuk pemulihan menarik sekali Bang Iqtan kami terus terima kasih jadi satu hal yang sekiranya yang penting saya ingin tekankan di sini ya sekiranya terima kasih untuk mas wahyu yang tadi sudah mengungkapkan sedemikian rupa dan kita dapat pelajaran bagaimana keluarga yang juga kena stigma keluarga yang juga kena dampak dari semua ini terus bertahan sampai sekarang dan juga saya kira juga dari ekspresi mas wahyu tadi dan akan terus berketetapan hati untuk mencari keadilan atas ya dan kebenaran dari kasus mas Wiji Tukur ini sekiranya saya sebagai majelis keluarga merasa bangga pada keluarga dari Wiji Tukur yang terus bertahan hati ini dan bertahan karena dengan itulah kita sebetulnya mudah-mudahan kita temukan kebenaran kita tidak mundur dan kita tidak akan pernah mundur untuk ini itu yang menurut saya pelajaran yang paling penting yang saya dapatkan sebagai majelis keluarga kemudian yang kedua memang ini juga kenyataan ini kita dapatkan dari dengan kesaksian ini bahwa bagaimana juga keluarga harus menanggung semua beban berita semua juga tanggung jawab dari Wasmaji Tukur ini yang juga perlu kita cekat perlu kita lihat doang hari ini kita dapat kenyataan ini benar-benar semua keluarga harus bertanggung jawab sekiranya ini bentuk ketidakadilan lain yang juga kita dapatkan kenyataan ini disitu harusnya mereka di rehabilitasi disitu harusnya mereka di kompensasi tapi justru mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatan Mas Wasmaji Tukur katakanlah soal-soal demikian ini saya kira ini satu hal yang penting sekali dalam dengar kesaksian dan ini harus ada satu solusi sebetulnya atau satu hal yang satu perubahan yang dilakukan untuk hari ini kira-kira hal ini yang penting dan jadi pelajaran bagi kita terima kasih Mas Mahio atas kesakian baik saya tanda sedikit Mas Mahio adik wajar dan keluarga-keluarga yang pertama itu bahagian dari ketiga yang memberi kesaksian itu ketribatan pihak keanganan pihak tentara militer itu polisi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge seperti catatan terakhir tapi bukan hanya Mas Vici Tukun saja yang menjadi konang kejahatan negara tetapi tanya kakak adik keluarga anak ini negara jenis lain saya selamat saya saya tahun 2007 saya dicat Mas Mahio adik wajar saya dia pastor OPM pastor yang selalu mendukung mendukung lalu melatu sebenarnya tidak ada uang untuk melatu mereka tapi saya ada di tangan mereka dan itu adalah bagian dari tugas penerbangan saya saya jelaskan itu kepada panglima ancaman-ancaman bahwa saya akan dibuang di kumpulkan 700 ini oleh teman-teman bukan persukan yang kacang-kacang ini tidak tapi sampai saat ini syukur kepada Allah karena saya bilang apa yang saya buat mungkin bukan menjadi pengenang atau menjadi pahlamat kami sebenarnya orang-orang yang memperbaiki supaya negara ini rakyatnya hidup di atas negara yang betul-betul miliknya bukan milik tentara saja atau milik penguasa atau rejeng satu tangan yang kedua dengan mengenai itu maka mungkin apa yang tadi Mbak Elga sampaikan saya juga punya catatan hampir semua kehadiran teman-teman dari berbagai macam elemen negara ataupun masyarakat sipil masyarakat adat kadang-kadang di tengah-tengah situasi itu tidak nyamah ini koleksi untuk kita dan mungkin yang ketiga saya merasa bahwa ketika kita memperjuangkan hak asasi manusia kita tidak boleh lagi tergurung di dalam pasok-patok di dalam kotak-kotak agama ras asal suku dan lain sebagainya atau mungkin juga warna kulit dan seutas rambut keriting atau rambut lurus kami di Papua 3 tahun rambut ada 17 orang yang hilang di atas perahu ketika mereka mau ke memberang kami berjuang kami dan sampai saat ini tidak ada kepastian dari pihak kepolisian sebagai penanggung jawab dari negara untuk menjelaskan kepada masyarakat kepada korban 17 orang sampai saat ini sudah berapa tahun kita sudah sampai ke Komnasan kita sudah umum dengan berbagai kekuat eh eh kekuat kepolisian TNI tetapi jawaban mereka ini OPM yang serda kami melalui jaringan berbagai macam OPM makin keluar dan tidak pernah ada penyandaran mereka katakan lagi amukin ini karena amukan laut karena mereka pakai perahu setelah kami menyelusuri seluruh patih satu bekas pun ini 16 orang dengan berbagai macam perlengkapan sendal patian tidak ada bukti jadi mereka kelihatan polisian mau menghindar dari tanggung jawab mereka tanggung juga sudah minta sudah kalau memang tidak mampu bilang saja bahwa kami sudah tidak mampu untuk menjelaskan kasus ini sehingga ketika ada usaha dari ada pengusaha beberapa waktu itu mereka harus ya meski ada surat resmi kalau Bapak meninggal jadi tidak bisa uang di bank tidak bisa ambil segala macam usahanya juga betul sampai saat ini ini penisahan yang dibuat oleh negara yang tidak bertanggung jawab ya sudah terima kasih saya ingin mengaksosiasi mas saya menguji beberapa teori karena dalam upayanya membantu para guru migran dan ketika saya mendengar sulitara saya baru tahu misalnya apa yang mas lalu kerjakan itu justru akan mengeluarkan keluarga dan beri teladan bagi bahwa apa yang dilakukan melakukan masyarakat itu bukan sesuatu yang bisa melumputkan tidak 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 membuat keluarga trauma tapi malah menjadikan keluarga yang kuat untuk itulah saya berterima kasih kepada mas Mahim dan keluarga terima kasih baik tadi ini kita menggarisbawahi bahwa bukan hanya wajib tegur tapi kemudian mas Mahim juga menjadi kejuan ham terutama untuk hak-hak guru migran sebagai ungkapan rasa empati kami rasa hormat kami izinkan kami untuk mengungkapannya dengan cara yang sederhana mari sekalian terima kasih terima kasih mas susbayu dan defajar bisa meninggalkan apa nanti dicatalkan nanti atau bagaimana elah sekarang sekarang ya oke baik sekarang sudah di depan katanya Pak defajar defajar ya terima kasih 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 Terima kasih